Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai saham goto ya yang mana saham goto ini paling banyak dibicarkan di subscribe kami kita akan ulas mengenapa saham goto ini sangat ramai sekali ya sebelum kita membahas mengenai hal ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyalahkan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun kebesaran menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten jangan lupa untuk subscribe channel kami yang lain lain ada di kolom deskripsi kami disitu kami sudah membuat beberapa channel yang mana channel tersebut untuk menunjang kalian agar bisa cuan konsisten di pasar modal ya seperti itu disitu kami sudah membuat mengenai analisa teknikal saham analisa fundamental analisa swing trading saham analisa investasi saham dan juga analisa fundamental kalian kunjungi saja disitu atau di subscribe dahulu nanti kita akan membedak dasar-dasarnya bagaimana sih untuk trading saham itu jadi seperti itu ya teman-teman dan bagi kalian yang mungkin sibuk atau tidak bisa menganalisa sendiri kalian bisa kunjungi channel kami yang lain ya ada oh maaf kok channel kami yang lain kalian bisa gabung di channel ini ya di sebelah subscriber ya di subscribe itu di sebelah itu kalian bisa gabung di level pasti cuan ya disitu kami akan berikan rekomendasi saham untuk setiap harinya yang bisa untuk jual pasti cuan ya 1-3% untuk besok dan kami akan posting di jam 14 lebih 50 menit untuk setiap harinya ya di grup khusus premium ya seperti itu ya kalian bisa gabung saja oke jangan di skip video ini ini agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman jadi kita akan membahas mengenai dari saham goto ya untuk saham goto ini bagaimana mini dari trennya dari saham goto ini masih uptrend ya namun dia masih koreksi tuari perturut-turut namun dari sisi volume ya kita bisa lihat ya di saham goto ini ini masih di akumulasi cukup banyak ya dari saham goto ini head lower low ini ya ini masih diangkat di 125 dia memang total koreksi namun saham goto ini dia masih uptrend ya seperti itu jadi ini adalah saham untuk jangka panjang terus dari swing dan juga untuk trading ini untuk saham goto itu masih menariknya bagaimana open posisinya untuk kalian para swing atau para invest ya kalian bisa antribeli di harga 123 dan juga di area 120 ya kalian bisa jicil disitu dan juga di area 112 ya dan bagi para trading atau trader ya kalian bisa antribeli di harga 125 dan ini untuk jual ada di harga 127 dan untuk target sell untuk swingnya ada di area 139 133 dan juga di area 137 ya dari saham goto ini bagaimana sih untuk tradingnya kita bisa perlihatkan ya ini saham goto ini ya ini para retail barisan partel dia memang dikuyur namun di akumulasi ya di sini di menit 5 menitnya jadi kalian kalau misalkan no all in ya namun kalau all in itu kalian harus disipin cut loss ya 1-3% seperti itu kalian antrihnya di harga 123 kalian dapat dan nanti bisa pasang sell di area 125 dan juga di area 126 dari saham goto ini ya teman-teman lalu bagaimana mengenai dari stock price-nya dari saham goto ini di saham goto ini kemarin itu bidnya ada 15 juta dan offernya ada 5 juta ya jadi di akumulasi cukup banyak dan ini ini kepala 1 3 2 jadi seperti itu ya dan ini 120 ini dia gak bakalan nyentuh dan ini memang dia memang harus turun-turun masih di akumulasi lagi untuk menaikkan ke 135 dan juga di 129 dari saham goto ini dan untuk frequency-nya ada 18 ribu dan volume-nya mencapai 23 juta dan nilai transaksinya ada 290 juta dan saham goto ini dibuka di harga 118 dan low-nya ada 123 dan high-nya ada di 129 untuk kemarin dan mengenai dari asing-nya bagaimana nah ya asingnya ini justru mengakumulasi ya 2 hari berturut-turut setelah 3 hari yang lalu dia itu distribusi ya teman-teman dan disini untuk saham goto ini dia turun 3,0 ya kami kemarin itu dapat di harga 121 dan berhasil keluar di harga 130 ya di saham goto ini dan dia sudah mulai lepaskan saya lepaskan dan ini mulai waktunya untuk nyicil ya untuk menghindari ARB simetris ya seperti itu secara finansialnya di saham goto ini ya di kuartal ke 3 atau 4 ya 4 4 belum keluar jadi masih ke 3 ya pbv-nya ada 1,1 dan book value-nya ada 118 dan total penjualnya di saham goto ini ada 7.900.000 dan cash augustelnya ada minus 3.800.000 profit-nya ada 4.113 dan operating expense-nya dia meras menurun dan total asetnya ada 154.000 juta maaf bantanya juga ini masih cuyah 15 juta dan total equity-nya ada 140 juta pair-nya ada minus 10,8 dan pbv-nya ada 2,1 dan return return of asetnya ada minus 17,5 return of good-nya ada minus 19,2 di infonya dia termasuk dari LQ45 kompas 19 IDX30 ini masih menarik dan di tanggal 6 ini namun ada berita baru dan ini kenapa saat begotu itu turun ini kami paparkan kenapa kok bisa seperti itu ini adalah sebuah opini apakah ada korelasinya pada data yang sudah kami samakan ini dari saham gotoh ini ini saham gotoh ini ini dari dilansir oleh bisnis.com analisis dampak PAK gotoh kekinerja perusahaan ini ditulis oleh Anissa K. Saomi dan Pandu Gumilar pada bisnis.com tanggal 12 Maret kemarin hari ini jam 6 pagi kita baca dulu ya bahwa aminan teknologi PT Gojek Tokopedia atau Gotoh menyampaikan kembali melakukan pemutusan sumbuhan kerja 600 karyawan setelah melakukan langkah serupa terhadap 1300 karyawan pada November tahun lalu ya memang betul untuk mengejut profitabilitas laporan keuangannya seperti itu makanya beban-beban yang paling tinggi itu harus dituliskan dulu namun demikian langkah ini dianggap sebagai salah satu strategi Gotoh mempergai fundamental keuangan ya kan betul Gotoh juga menegaskan PAK tak berdampak terhadap mitra pengumudi atau driver ojol beserta layanannya ya seperti itu ya jadi penyumbang yang terbesar itu adalah ojol ya Korpada Sekretari Gotoh R.A. Kosomo Hadiani dalam Keterbukan Informasi Bursa Efek Indonesia atau BI mengatakan Gotoh telah mengumumkan pembaruan strategi untuk dapat membangun perusahaan yang berkelanjutan menguntungkan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi jutaan orang maka untuk mencapai tujuan tersebut Gotoh terus-menerus melakukan kajian secara menyeluruh untuk menentukan peningkatan yang dapat dilakukan di setiap pegiatan bisnis ujar Diani pada Jumat tanggal 10 Maret kemarin ya berdasarkan kajian tersebut lanjut dia telah terindifkasi sejumlah penyusahaan yang perlu dilakukan untuk memperkuat operasional Gotoh betul sekali penyusahaan yang dilakukan mencakup antara lain konsolidasi sejumlah bisnis dan tim dalam ekosistem Gotoh untuk menghidupkan organisasi yang lebih ramping serta lebih siap untuk menghadapi permintaan pasar apalagi kalau misalkan pasar itu sangat bergejolak sekali jadi harus melihat peluang yang seperti itu dan jadi selain itu peninjuan kembali prusas dan akan mengurangi skala usaha atau menunduk kegiatan bisnis secara inisiatif yang bukan merupakan layanan indi seperti mengurangi beberapa bagian dari layanan mitra Tokopedia serta memanfaatkan lebih banyak sistem teknologi dalam mempercepat eksekusi mengurangi proses manual dan margin of error serta meningkatkan layanan ya inilah margin of error maksudnya apa jadi apabila STM nya itu kurang mumpuni biasanya seperti itu jadi ya kayak gini ya jaman teknologi itu semua untuk menghemat kinerja biasanya pakai robot atau pakai sistem inilah ya goto juga bernyata untuk menghadirkan perangkat telegore baru untuk operasional layanan serta pengolahan data yang lebih lancar tuturnya ya inilah ya daripada kita merekut korelawan yang harganya mahal dan siap harinya itu lebih baik membeli sistem ya yang cuma satu kali saja ya enggak kontra jadi seperti itu lebih efisien dan tepat sasaran inilah dunia itu bekerja itu semakin kesana ya menggunakan teknologi AI ya seperti itu terus langkah-langkah penyewas terbut akan mengaruhi sekitar 600 posisi di seluruh ekosistem goto menurut diani karyawan atau dampak akan meroleh dukungan dari goto selama masa transisi sebelumnya pada november tahun 2022 goto juga sudah memangkah 1300 karyawan ya banyak sekalikan dukungan yang diberikan akan lebih dari yang diwajikan oleh peraturan dan perundang-undang yang berlaku dan mencakup dukungan finansial karyawan dan kesejahteraan jadi inilah ya kapabila perusahaan donavit jadi ketika di PHK dia juga dipergarkan secara kesejahteraan dan juga finansialnya terus langkah penyewas ini tidak akan mengaruhi layanan dan yang diberikan oleh goto kepada konsumen mitra kompeti dan perdagangan jadi tidak pengaruh ya profitabilitas dari sebenarnya itu tidak pengaruh sebagainya diketahui sebelum melakukan PHK ini goto baru saja menambah tiga kursi komersaris dan satu kursi direksi pada RUPSLP yang dilakukan di awal Maret ini goto mengangkat Agus Martowo Joyo Marjolo Patrick Sugianto Walujo dan Winanto Kartono sebagai komisaris sementara itu Kevin Alui menguntungkan diri dari jabatan komisaris di sini direksi goto juga menambah satu kursi dengan mengangkat Pablo Male dan Nila Marta sebagai direksi sementara itu Antoni Wijaya mengundungkan diri dari jabatan direksi goto terlalu berat mungkin segmennya dia tidak bisa mumpuni berat berat mundur saham goto berakhir melemah 3,10% ke 125 pada akhir perdagangan pada Jumat tanggal 10 Maru tahun 2023 price to earning ratio per goto berada di minus 5,46 kali dengan kapasitas pasar mencapai 148 triliun ini ada dampak kinerja goto juga alas skaneka hitas alwar jajan pradana mengatakan bukan hanya goto yang menemukan strategi perampingan organisasi supaya lebih efisien dalam beroperasi dia menelai yang menjadi fokus perusahaan tumbuh dengan berkuat dan berkelancong terkait dengan dampak bagi perusahaan hal ini akan terasa dari sisi biaya operasional seperti itu perampingan di bulan November dan Maret akan menghemat beban adjusted EBITDA break fund bahkan positif akan semakin mudah tercapai kata raja pada hari Jumat tanggal 10 Maret kemarin seperti itu bahwa menurutnya upaya optimasi beban usaha yang dilakukan oleh persoan dinilai akan percepat goto dalam mencapai target profitabilitas seperti itu ini adalah langkah dari sektor internal dari saham goto anda pun pengumuman peramakan organisasi disampaikan oleh manajemen pada hari ini sebagaimana diketahui ini merekuan kali kedua goto melakukan phk betul ya berarti total berapa kemarin 1300 ini tambah 600 berarti ada 1900 an banyak sekali ya selama melakukan optimasi beban goto juga melakukan upaya peningkatan monetasi untuk percepat target EBITDA disesuaikan yang positif akhir tahun 2023 ya kalau saya lihat goto mampu meningkatkan monetasi di sepanjang tahun 2022 techrate grup secara net naik 60 basis point selama 9 bulan karena goto berhasil meningkatkan pendapatan komisi sampai 42% digun dengan rasionalasi promosi dari hampir 60% pendapatan kotor menjadi 50% dengan langkah melanjutkan program melalui gopay coin tambahan raditya dia memperkirakan efiansi di biaya promosi akan tetap berlanjut dengan techrate bisa di atas 4% karena goto punya konsumen loyal seperti itu jika cost saving dari sisi promo dan perambahan kondisi berdanan optimal maka percepatan ajus EBITDA positif sudah di depan mata berdasarkan promosi tersebut kami rasa goto sangat menarik untuk dirilik karena sangat berpotensi mengalami turn around katanya inilah dari bisnis dari goto ini seperti itu kemudian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh